Raja Silat Jelit 29. Saat ini Lielo Ojiep pun sudah muncul di samping badan Lim Teow, sewaktu dilihatnya wajah yang cemas dari keponakannya ini tidak kuasa dia pun jadi melengak. Mereka berdua sudah pergi kemana? Dengan perlahan Lim Teow gelengkan kepalanya, mendadak dan menyerahkan batok kepala dari si angin simpian itu ke tangan Lielo Ojiep lalu ujarnya dengan tergesa-gesa. Supek, kau tunggulah sebentar di sini, aku akan pergi dulu untuk mengadakan suatu penyelidikan, di dalam urusan ini tentu ada hal-hal yang tidak beres. Selesai berkata tanpa menunggu jawaban dari Lielo Ojiep lagi dia segera meloncat keluar melalui jendela, dengan beberapa kali salto tubuhnya sudah berada di atas atap kembali lalu dengan gesitnya melayang kebangunan baru dari si angin simpian. Ketika tiba di bagian luar dari bangunan angin simpian itu, tiba-tiba melihat si Leong Chi yang likian P.O. menggeletak di atas tanah dalam keadaan terluka parah. Saat ini dia sama sekali tidak ada niat untuk memeriksa keadaan lukanya, dari dalam sakunya diambil keluar petali obat yang didapatkan dari HLOTOA lalu diputuskan sekerat dan dijejalkan ke mulutnya likian P.O. Setelah itu tanpa banyak cakap lagi tubuhnya melayang dengan cepatnya menuju ke ruang dalam dari bangunan angin simpian. Kecepatan geraknya luar biasa, hanya di dalam sekejap saja. Dia sudah mengelilingi satu kali seluruh bangunan tersebut. Tetapi kecuali gundik-gundik serta pelayan-pelayan dari angin simpian baik bayangan dari si gadis cantik pengengon kambing maupun bayangan dari Lysia Wies sama sekali tidak kelihatan. Lim T.O.U.B.I.R. benar sangat cemas, dengan cepat dia berlari keluar dari bangunan itu menuju ke gunung khamosan sinar matanya yang amat tajam mendadak secara samar-samar dapat menangkap bayangan seorang yang lagi menangis di tempat di mana angin simpian menemui ajalnya. Siapa dia orang pikirnya di hati. Jikalau dikatakan P.O.U. S.Y.O. Ling agaknya tidak mirip. Hawa murninya segera ditarik panjang-panjang kakinya mempercepat gerakannya menerjang ke arah depan. Agaknya pendengaran dari orang itu pun amat tajam begitu mendengar di belakang tubuhnya berkumandang datang suara sampokan baju yang terkena angin. Mendadak dia meloncat bangun dan berkelebat menuju ke sisi hutan tersebut. Pada saat orang itu meloncat pergi itulah, jarak antara dirinya dengan Lim T.O.U. cuma tinggal 10 kaki saja, sekali pandang saja dia bisa melihat kalau orang itu memiliki rambut yang panjang terurai di belakang pundaknya, jelas dia adalah seorang perempuan. Jien Cui kecil, kau jangan pergi teriaknya kemudian tanpa terasa lagi. Tubuhnya dengan cepat ikut menerjang masuk ke dalam hutan, tetapi agaknya gadis itu tidak ingin bertemu dengan dirinya, begitu tubuhnya berkelebat masuk ke dalam hutan dengan cepatnya lantas lenyap tak berbekas. Lim T.O.U. yang lehilangan jejak dari P.O.U. Jien Cui dalam hati merasa rada cemas, bertarut-turut dia berteriak beberapa kali lagi, sewaktu didengar tiada jawaban, dia jadi bergumam seorang diri. Jien Cui Cici aku tidak punya akal lagi, aku harus membunuh ayahmu. Pokoknya aku akan melaksanakan seluruh perkataanmu itu, aku tidak akan membunuh Siaw. Ling Heng bahkan selamanya aku tidak akan membunuh dirinya. Demikianlah sebari bergumamer orang diri dia berjalan kembali menuju ke rumah Li Siaw.iei. Belum jauh dia berjalan meninggalkan hutan tersebut, mendadak serentetan suara tertawa dingin yang amat menyeramkan berkumandang datang dari arah sebelah kiri, dengan terburu-buru Lim T.O.U. menoleh ke arah sana. Terlihatlah dari balik sebuah pohon itu yang amat besar sekali munculah si penjahat naga merah serta Tiat Boktaisu dua orang. Si penjahat naga merah sama sekali belum pernah bertemu muka dengan Lim T.O.U. sedangkan Tian Boktaisu pun cuma melihat dia berada di atas punggung kerbau sewaktu ada di kuil Chiang Lian Si, karena itu sampai saat ini mereka sama sekali tidak mengetahui akan kelihayannya. Si penjahat naga merah yang melihat Lim T.O.U sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap mereka bahkan menggubris pun tidak dalam hati jadi teramat gusarnya. Mendadak tubuhnya menerjang ke depan menghalangi perjalanannya. Apakah kau sudah membunuh mati muridku mentaknya dengan suara seperti geledek? Kau kah yang bernama Lim T.O.U? Kemapa sesudah bertemu muka dengan kami berdua masih tidak berlutut menyerahkan jiwamu? Malam ini aku tidak ingin terlalu banyak melukai orang ujar Lim T.O.U dengan pelahan sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Kalian janganlah mengganggu aku lagi. Angin Sintian adalah pembunuh ayahku. Sebaarnya menurut keharusan kalian berdua pun merupakan musuh-musuh besar ayahku dan aku boleh bunuh kalian pula, tetapi kini aku tidak ingin membunuh orang lain, lebih baik kalian menyingkirlah jauh-jauh dari hadapanku. Bila mana kalian sungguh-sungguh mau berkelahi tunggu saja sembilan hari kemadian kita bertemu muka di puncak pertama. Gunung Cingsia. Sehabis berkata sembari gelengkan kepalanya, dengan perlahan dia berjalan keluar dari hutan tersebat. Si penjahat naga merah yang merupakan seorang manusia ganas yang berhati kejam. Sewaktu dilihatnya gerak-gerik Lim T.O.U sama sekali tidak mirip dengan seorang jagoan bulim yang sering melakukan perjalanan, dia sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya. Saat ini sehabis mendengar perkataannya itu bukannya jadi marah sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak. Susiok ujarnya sembari menoleh ke arah Tiatbok Taisu. Coba kau libatlah bocah cilik yang baru terjunkan dirinya ke dalam dunia Kangowiniha, ha sungguh lucu sekali sungguh merupakan anak kerbau tidak takut pada macan haaa. Titik haaa titik haaa, bila mana berganti dengan orang lain mungkin sejak tadi sudah berlutut minta ampun. Mendengar perkataan dari keponakan muridnya ini, dengan pandangan yang tajam Tiatbok Taisu memperhatikan beberapa kejap ke arah Lim T.O.U, beberapa saat kemudian diagelengkan kepalanya. Bocah cilik ini kesatu eh nanya rada mencurigakan, Cieliong sutit janganlah berlaku terlalu gegabah, aku lihat lebih baik kau tanyai dulu asal perguruannya. Pada saat ini agaknya Lim T.O.U sudah tidak kesabaran lagi mendadak dia membentak keras. Hei sebetulnya kalian mau menyingkir atau tidak aku lihat lebih baik kalian jangan paksa aku turun tangan, HMM nanti kalian akan menyesal sendiri. Koma haaa haaa lim T.O.U sudah bunuh muridku sekarang kau ingin pergi dari sini haaa, haaa titik ini hari jangan harap kau bisa lolos lagi dari tanganku. Teriak si penjahat naga merah sebari tertawa terbahak-bahak. Komahi aku mau tanya padamu siapakah suhaumu sungguh goblok suhaumu itu. Hektometer ternyata dia tak becus memberi pelajaran sehingga mendapatkan seorang murid yang begitu sombong dan jumawa. Agaknya pada jaat ini Lim T.O.U benar-benar tidak ingin turun tangan melukai orang lagi, mendengar perkataan tersebut dia tertawa. Bila mana aku ingin pergi setiap saat aku bisa pergi, kalian jangan harap bisa menahan diriku, sahutnya sambil tersenyum. Kalian mau tahu siapakah suhuku aku sama sekali tidak ada suhu, si cangkul sakti liseng tidak lebih cuma supeku saja. Mendengar jawaban itu si penjahat naga merah jadi melengak lalu disambung dengan tertawa terbahak-bahak yang amat keras. Aku si huasio naga merah sudah hidup seusia ini tetapi belum pernah mendengar ada orang punya supek tapi tak punya suhu. Lim T.O.U aku lihat lebih baik kau bicara terus terang saja, ada kemungkinan kau masih bisa hidup lebih lama katanya. Lim T.O.U tetap gelengkan kepalanya, dia melirik ke arah si penjahat naga merah. Hei bajingan tua naga merah, kau kira aku benar-benar tidak kenal dengan dirimu. Mendadak ia berteriak dengan K.H.E. Kinyaji kalau kau bermaksud menghalangi perjalananku lagi segera aku akan memberitahu hajaran yang akan menyiksa dirimu. Si penjahat naga merah yang mendengar secara tiba-tiba Lim T.O.U menyebut akan gelarnya, dia menjadi terperanjat sekali saat inilah dia baru merasa kalau dogaannya sama sekali meleset, tidak terasa lagi hawa murninya segera disalurkan ke seluruh tubuh siap-siap menghadapi sesuatu sedang badannya secara mendadak mundur satu langkah ke belakang. Tanda tanya. Hei bajingan tua naga merah terdengar Lim T.O.U melanjutkan kembali kata-katanya kau janganlah mengira orang-orang bu Lim masih merasa jari dengan gelarmu yang pernah menggetarkan dunia Kang O.U pada 20 tahun yang lalu, di media aku Lim T.O.U H.M.M.H.M.M.M. kau tidak lebih cuma manusia yang tidak becus. Hei, hei, coba tanyakan. Pada susyok nu, aku pernah sambil menunggang kerbau turun tangan menghajarnya dan si tiat bok setan tua J.T.O.U tidak bisa menahan seranganku apalagi kau, hei hei, kau belum becus. Aku lihat lebih baik janganlah kau cari gara-gara minta digebuk. Terhadap peristiwa si kerbau sawah yang mengacau Bu Lim bahkan memperlihatkan kegagahannya di kuil selang liansi, si penjahat naga merah pernah mendengarnya bahkan diam-diam menaruh rasa jari terhadap dirinya, kini mendengar Lim T.O.U adalah penugang kerbau itu dalam hati merasa semakin terperanjat lagi. Tetapi bagaimana pandiam merupakan seorang jago kawakan, sekalipun dalam hati diam-diam merasa terkejut tetapi dia tidak mempercayainya 100%. Diam-diam hawa murninya segera disalurkan ke seluruh tubuh siap-siap melancarkan serangan yang bisa membinasakan Lim T.O.U. Seluruh gerak-geriknya yang dilakukan secara diam-diam ini tidak dapat lolos dari ketajaman Matelim T.O.U, terdengar dia tertawa ringan. Hei bajingan tua naga merah, apakah sungguh-sungguh ingin berkelahi bentaknya? Apakah sudah tidak sabar menunggu sampai pertemuan di puncak pertama di Gunung Cingsia? Saat ini si penjahat naga merah sudah salurkan 10 bagian tenaga murninya ke seluruh tubuh dan siap-siap melancarkan serangan. Ciliong Sutit, lebih baik untuk sementara kita ampuni dulu jiwanya. Cegah tiat bok tai su tiba-tiba titik setelah kita mengetahui dia adalah keponakan murid dari Li Seng apakah kau takut dia orang bisa melarikan diri lagi? Dengan perlahan dia segera menoleh ke arah Lim T.O.U, lalu sambungnya lagi. Hei bangsa cilik, pertemuan di puncak Cingsia sebetulnya adalah Li Seng yang bertindak sebagai penyelenggara. Hektometer. Sekarang kau berjanji pula dengan kami maiklah, sampai waktunya tentu akan aku kasih satu hajaran yang setimpal buat dirimu, sekarang kau boleh berlalu dulu. Sebenarnya dalam hati tiat bok tai su sudah menaruh rasa yang waz-waz terhadap diri Lim T.O.U, sejak ke-10 hawa pukulan beracunnya dipecahkan oleh Seng Kerbau sewaktu masih ada di kuil Chiang Lian Si dalam batinnya, dia sudah menaruh curiga kalau peristiwa ini tentu perbuatan dari Lim T.O.U sehingga sekarang gambiam terhadap Lim T.O.U sudah merasa rada gentar. Kini melihat dia sama sekali tidak tergaak oleh nama besar dari si penjahat naga merah, sudah tentu dalam hati mereka merasa kalau dia orang tentu memiliki suatu kepandanian yang hebat. Karena belum tahu betul-betul akan asal-usul dari Lim T.O.U, maka sewaktu melihat keponakan muridnya hendak turun tangan terburu-buru dia segera turun tangan mencegah. Mendengar perkataan dari Tiat Moktai ini, Lim T.O.U segera tertawa. Haa 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 bagus sekali, hei coba kau lihat susyokmu jauh lebih tahu aturan dari kau, serunya sambil menoleh ke arah si penjahat naga merah. Sekarang aku mau tanya padamu, dimanakah suhaumuswokuk Mopian berada? Kenapa dia orang tidak sekalian datang ke Gunung Cingsia? Aku masih ada utang lama yang harus diselesaikan dengan dirinya. Koma susyoku sudah suruh kau pergi. Kenapa kau tidak cepat-cepat pergi dari sini? Apakah kau baru men pergi sesudah lidahmu? Aku potong bentak si penjahat naga merah dengan gusarnya. Sepasang matanya melotot keluar bulat-bulat. Kau tidak suka memteri tahu kepadaku, yaah sudahlah, sahut Lim T.O.U kemudian sambil langkat bau. Pokoknya asal dia tidak mati ada satu hari aku bisa menyuruh kalian berdua susyoktit serta suhumu itu menemui ajalnya di tengah pegunungan yang sunyi. Mendadak air mukanya berubah hebat, lalu bentaknya lagi. Tiap bok Taisu, penjahat naga merah kalian dua orang bajingan tua dengarlah pertanyaanku baik-baik, setiap perkataan yang aku ucapkan benar-benar akan aku laksanakan, lebih baik mulai sekarang kalian berdua mengadakan persiapan terlebih dahulu. Selesai berkata tubuhnya segera berkelebat pergi dari sana. Tiap bok serta si penjahat naga merah cuma merasakan di hadapannya melayang pergi segelung asap hijau, tahu-tahu bayangan dari Lim T.O.U sudah lenyap tak berbekas. Melihat kejadian itu tidak kuasa lagi dalam hati mereka berdua merasa bergidik. Sewaktu mereka sedang merasa terkejut dia asal lingur pandangan itulah mendadak dari dalam perkampungan berkelebat datang lagi seorang yang berlari ke hadapan Tiap bok Taisu serta si penjahat naga merah lalu jatuhkan dirinya berlutut. Leng Jie mengunjuk hormat buat Su Syok Chou. Harap Su Syok Chou suka membantu Leng Jie untuk membalaskan dendam berdarah ini, mohonnya sambil menangis terseduh-seduh. Sehabis meser kata dia mengangguk-anggukkan kepalanya sehingga batok kepala mia membentur tanah dengan amat keras. Melihat akan hal itu si penjahat naga merah rada mengerutkan alisnya, mendadak dia maju satu langkah membangunkan diri Po Auxiao Ling lalu ujarnya. Leng Jie kau tidak boleh berbuat demi Kio, aku serta Su Syok Chou Wingmu tentu akan berusaha untuk membalaskan dendam mayahmu cuma saja-cuma saja. Berbicara sampai di sini mendadak dia menutup mulutnya dan menoleh ke arah Tiat Bok Tai Su. I. Tiat Bok Tai Su yang melihat perubahan wajah dari sutitnya itu segera bisa menduga apa yang dipikirkan di hatinya pada saat ini dengan cepat dia menyambung dengan wajah serius. Cie Leong Sutit apakah bermaksud hendak menemui suhumu untuk mengepalai urusan ini? Dengan perlahan si penjahat naga merah mengangguk. Sutit yang baru saja melihat gerakan badan Lim Teo si bangsa cilik itu sewaktu meninggalkan tempat ini dalam. Hatiku segera merasa kalau gerakannya amat cepat dan aneh sekali, bila mana tenaga dalamnya belum berhasil dicapai sampai pada taraf kesempurnaan tidak mungkin dia berhasil memiliki ilmu meringankan tubuh yang demikian luar biasanya. Karena itu aku rasa pertemuan di gunung cingsia yang akan datang, aku mau mengundang suhu untuk dapat memimpin urusan ini, sutit mkerasa cuma dengan kekuatan kita bertiga baru sanggup untuk melawannya. Mendengar perkataan tersebut Tiat Bok Tai Su segera mengangguk, pada wajahnya yang kurus dan hitam pekat bagaikan arang itu terlintaslah perasaan keberatannya, setelah termenung sebentar akhirnya dia berkata. Menurut pengelihatanku, tenaga dalam dari Lim Teo si bangsa cilik itu sudah berhasil mencapai seperti apa yang dimiliki Hoa Xiong salah seorang anggota dari Au He Xiong hiap tempoh hari. Sewaktu Hoa Xiong naik ke gunung air losan masa lampau, sekalipun aku serta suhumu dan si Hoa Xiong tujuh jari harus bekerja sama pun meraja rada berat apalagi sekarang harus menghadapi bangsa cilik ini aku rasa lebih baik kita sedikit berhati-hati. Dia berhenti sebentar untuk mendehem beberapa kali setelah itu tambahnya lagi. Walaupun mengundang suhumu adalah sangat penting sekali, tetapi dia masih belum memenuhi tujuh tahun latihannya. Apakah ilmu yang termuat di dalam kitab pusaka Kiu Im Chang Chi? Ielo Ohon Chin Keng sudah selesai dipahami atau belum kita masih belum tahu. Ditambah lagi bagaimana perubahan sifatnya selama tujuh tahun ini juga tidak ada orang yang tahu. Aku rasa maukah dia turun gunung masih merupakan satu persoalan yang berat. Perkataan dari Susyok sedikit pun tidak salah. Sahut si penjahat naga merah membenarkan. Tetapi menurut pendapat dari sutitmu, orang kali ini harus naik ke gunung Soatsan untuk Mengundang suhu turun gunung bukanlah sulit, melainkan meminta Leng Jie untuk melakukannya di samping hendak menggembeleng hatinya kitab pun mengadu keuntungan. Ada kemungkinan suhu yang melihat dia berbakat baik suka menerimanya sebagai murid. Baiklah, jawab Tiat Bokta Isu kemudian sambil menyipitkan sepasang matanya biarlah dia yang melakukan tugas ini. Tetapi di dalam perjalanan ini boleh dikata menempuh bahaya, kau harus menjelaskan terlebih dulu kepadanya. Si penjahat naga merah segera mengangguk, lalu dengan perlahan dia menoleh ke arah Pou Xiao Ling. Leng Jie kau dengarkanlah baik-baik perkataanku, ujarnya. Aku tahu di dalam hati kamu ingin sekali membalas dendam ini tetapi terus terang sucu beritahu padamu tenaga dalam yang dimiliki Lim Teo benar-benar luar biasa sekali, sampai aku serta Sutai Syok yang bekerja sama pun belum pasti dapat memenangkan dirinya. Masih untung pertemuan di puncak gunung Cingsia masih ada sembilan hari lamanya dan dari sini menuju ke gunung Soatsan pun tidak begitu jauh. Aku lihat lebih baik kau berangkat saja, ke Gua Imhon Hangtong di Kmung Soatsan untuk mengundang Sutai Chowemnu turun gunung dan ikut serta dalam pertempuran di gunung Cingsia kali ini, apakah kau punya keberanian untuk melaksanakan tugas ini? Mendengar perkataan tersebut tanpa berpikir panjang lagi Pou Xiao Ling segera menyanggupi. Leng Jie ujar si penjahat naga merah lagi dengan wajab yang tiba-tiba serius. Kau jangan terlalu pandang kekuatanmu sendiri, aku beritahu padamu gunung Soatsan sepanjang tahun ditutupi salju walaupun saat ini musim panas tetapi salju yang ada di sana masih tebal dan dinginnya menusuk tulang, Apalagi Gua Imhon Hangtong tersebut sepanjang tahun tidak pernah menemui sinar matahari, tempat itu semakin sukar untuk didaki, walaupun kamu sudah menggunskan ilmu meringankan tubuh, sedikit kasalah perhitungan ada kemungkinan bahaya longsornya gunung salju bisa mengubur. Mati kau! Maka itu sebelum berangkat lebih baik kau berpikir terlebih mantap lagi. Pou Xiao Ling yang mendengar begitu bahayanya perjalan yang hendak ditempuh dalam hati merasa bergidik juga. Biat Mok Tai Su yang selama ini terus-menerus memperhatikan diri Pou Xiao Ling, dari begitu melihat perubahan wajahnya dalam hati segera mengerti apa yang sedang dia pikirkan tak terasa lagi suara dengusan yang amat dingin keluar dari hidungnya. Pou Xiao Ling yang sudah lama mengikuti ayahnya Ang Nen Sin Pian berkelana di dalam bulin pikirannya pun semakin bertambah tajam, mendengar suara dengusan itu hatinya segera tergetar keras, mendadak teriaknya keras. Leng Li sekalian harus terkubur dalam meruntuhan tumpukan salju dan menderita dinginnya salju yang menusuk tulang juga akan pergi un, menemui Suta Icou. Leng Jai sudah bulatkan tekat, harap Suta Icou suka menyerahkan tanda kenal kepada Leng Jai pada kentongan kelima nanti Leng Jai segera akan berangkat. Waktu itulah si penjahat naga merah serta Tiat Bok Tai Su baru tertawa terbahak-bahak, dari dalam sakunya si penjahat naga merah lantas mengeluarkan tanda kepercayaannya berupa ulai merah yang terbuat dari tembaga merah dan diserahkan kepada Pou Xiao Ling. Sedangkan Tiat Bok Tai Su pun menghadiahkan dua butir pil kepadanya. Untuk sementara kita tinggalkan dulu Pou Xiao Ling yang serang menuju ke gunung Soatsan untuk mengundang Suta Icouinya si suhokuk mopian atau suhonya si penjahat naga merah. Kita balik pada Lim TOU setelah meninggalkan Tiat Bok Tai Su serta si penjahat naga merah. Dengan gerakan yang cepat dia berlari menuju ke rumahnya Li Xiaowie, waktu itu Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing sudah kembali ke rumah. Ie Ciciwan Moai Moai kalian tadi pergi kemana tanda tanya? Tanya Lim TOU begitu bertemu muka dengan mereka. Mendadak dia menemukan wajah Li Xiaowie penuh diliputi dengan kesedihan yang mencekam hatinya dan duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun, hatinya jadi rada melengat. Apakah dia lagi merasa sedih karena kehilangan ibunya pikirnya? Ie Ciciujarnya kemudian sambil bertindak maju ke depan. Adik TOU tahu perbuatanku yang menyembunyikan dar Cici atas berita dari kematian Pekbo adalah salah, tetapi urusan sudah lewat apakah Ie Cici tidak mau memaafkan kesalaban dari adikmu itu tanda tanya. Dengan perlahan Li Xiaowie melirik sekejap ke arah Lim TOU, dia bisa melihat dari sinar meter Lim TOU benar-benar memancar keluar rasa sayang dan cintanya yang amat sangat bahkan menaruh pula rasa menyesal yang mendalam membuat hatinya tergetar. Adik TOU, sejak tadi aku sudah beritahu padamu aku sama sekali tidak menyalahkan dirimu sahupnya dengan sedih. Urusan yang sudah lewat tidak usah kita ungkap lagi mulai saat ini keadaanku sama dengan keadaan kau. Kita tidak dapat berdiam lagi di dalam perkampungan Iehe Sanjung. Ie Cici bagaimana kau bisa berbicara demikian tanya Lim TOU keheranan. Sekalipun Pekbo sudah meninggal tetapi paman-paman serta kawan-kawan masih banyak sekali bagaimana Ie Cici bisa punya pikiran demikian? Adik TOU kau tidak tahu, sampai Jienko Cici pun tidak mau gubris aku lagi, apakah aku bisa tetap tinggal di perkampungan Iehe Sanjung lebih lama lagi? Ujar Li Siawi Sambil menghela nafas panjang. Tadi aku bersama-sama Wan Moai Moai pergi mengejar dirinya, siapa tahu dia tidak mau menemui aku lagi. Akhirnya setelah aku kembali di sini dan melihat suhu masih memegang batok kepalanya dari Cungcu aku baru tahu tentunya dia masih merasa benci. Kepada kita karena kau telah membunuh mati ayahnya. Di dalam perkampungan Iehe Sanjung kecuali ibuku di alas satu-satunya kawan karibku, sekarang dia sudah merasa benci terhadap diriku aku. Belum habis berbicara tidak tertahan lagi air mati mulai bercucuran membasai seluruh wajah Li Siawi. Saat inilah Lim TOU baru tahu kejadian apa yang sudah terjadi, diam-diam mulai termenung dan memikirkan jejak dari Jien Cui dari permulaan sampai akhir, sewaktu teringat akan ketiga buah permintaannya itu mendadak hatinya menjadi sadar kembali. Ak-a-a titik ternyata pikirannya amat tajam sekali, agaknya dia sudah memikirkan peristiwa ini jauh hari sebelumnya agunamnya seorang diri. Cuma sayang ayah dan kakaknya tidak suka mengubah kera hidupnya. Hei justeru. Mereka mengambil jalan yang bertentangan dengan sifatnya, Li Siawi yang melihat Lim TOU bergumam seorang diri, dia jadi bingur kelalu dengan pandangan keheranan memandang dirinya tak berkedip. Mendadak terdengar Lim TOU menghela napas panjang lapi. Ie Cici, Jien Cui Cici tidak akan membenci dirimu bahkan bila mana dugaanku tidak salah, kematian ayahnya ini hari sudah ada pada dugaannya jauh sebelumnya ujarnya dengan perlahan tetapi dia adalah seorang gadis yang paling kasihan dan paling menyedihkan. Lim TOU segera menceritakan kisahnya sewaktu ada di selat umusan di mana dia berhasil menawan Pou Siaw Ling untuk paksa angin. Sintian mengambilkan lima laksatahil perak yang dirampok dari tangan si golok naga hijau lalu memaksa pula Pou Siaw Ling untuk mengakui kematian ayahnya dan akhirnya disusul oleh Pou Siaw Ling meminta agar Pou Siaw Ling dilepaskan ditambah pula ketiga permintaan. Permintaannya yang terakhir ialah mengharapkan Li Siarui Esuka melupakan dirinya dan untuk selamanya jangan mencari dia lagi. Sehabis bercerita Lim TOU menghela nafas lagi. Aku tahu Jian Chui Cici secara diam-diam terus-menerus membuntuti diriku katanya. Tetapi aku rasa sejak ini Harida akan terbang jauh ke ujung langit, bila mana Ie Cici mau mencari jejaknya maka hal ini sama saja dengan mencari jarum di tengah samudera. Maksud hatimu ini tidak bakal bisa dipenuhi. Selama ini Li Siarui Esuka terus-menerus berdiam diri tetapi air mat mengucur terus semakin deras lewat kurang lebih seperminum teh kemudian dia baru menghela nafas panjang. Ah! Jian Chui Cici sungguh kasih ban sekali serunya. Titik. Saat itu si gadis cantik pengengon kambing yang melihat Li Siarui E merasa kesedihan, segera menghibur dirinya dengan kata-kata yang halus. Lim TOU sendiri puu sengaja memperlihatkan senyumannya ak menghiasi dirinya. Ie Cici kau jangan bersedih hati lagi haiburnya aku rasa Jian Chui Cici mungkin cuma tidak ingin menemui kita di dalam waktu yang singkat saja, asalkan dia masih hidup di satu dunia maka ada satu hari tentu bisa kita jumpai kembali. Li Elo Oji yang paling tidak terbiasa dengan care-care pemuda-pemudi yang banyak sedih dan cucuran air mata, selama ini terus-menerus berada di samping tanpa mengucapkan sepatah kata. Lewat beberapa saat kemudian setelah melalui berbagai macam kata-kata hiburan dari si gadis cantik pengengon kambing akhirnya Li Siarui E berhenti menangis. Waktu ini kentongan keempat sudah berlalu mendadak dari sebelah barat dari perkampungan Iehe E san cung berkumandang datang suara tangisan yang gegap gempita memecahkan kesunyian yang mencekam di malam hari yang sunyi itu. Li Siarui E segera meloncat bangun. Suara teriakan serta tangisan ini berasal dari bangunan keluarga Pou, apakah sudah terjadi lagi peristiwa di luar dugaan tanyanya? Li Elo Ojiye yang paling tidak suka mendengarkan suara jeritan serta tangisan itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Le Jie, Wan Jie coba kalian pergi lihat di sana sudah terjadi peristiwa apa, biarlah aku serta sutit beristirahat sebentar di sini perintahnya kepada dua orang nona itu. Li Siarui E serta si gadis cantik pengengon kambing segera menyahut, baru saja mereka hendak keluar dari pintu mendadak dari luar rumah itu menyorot sinar api yang sangat terang benderang diikuti segerombolan api obor bergerak mendatang. Beberapa orang yang berada di luar rumah itu jadi dibuat melongo-langko, baru saja mereka merasa keheranan mendadak sinar obor itu sudah berhenti di luar rumah disusul suara teriakan gembira yang gegap-gempita memecahkan kesunyian. Di antara suara teriakan-teriaka itu terdengar ada beberapa orang yang lagi berteriak. Hoorai E. Pou Saksan sudah dibunuh, bagus, bagus sekali. Dia tidak sesuai menjabat sebagai cungcuk kami. Lim Teowu. Li Siarui. Kalian ada di rumah atau tidak? Ayo cepat keluar. Hei Lim Teowu. Kita sudah lama tidak bertemu muka. Ada pula yang berteriak dengan suara keras, besok pagi di dalam lapangan silat di dalam. Perkampungan Iehe San Chung akan dibuka pertandingan. Pabu untuk memilih cungcuk yang baru. Lim Teowu. Li Siarui. Kalian berdua haras mengalahkan seorang Shippo itu. Baik Lim Teowu maupun Li Siarui yang mendengar teriakan itu dalam hati merasa terkejut. Dalam pikiran Lim Teowu dia sudah diusir keluar dari. Perkampungan bagaimana mungkin boleh ikut di dalam Pabu untuk mencari cungcuk yang baru ini. Keluarga Li serta keluarga Pou menetap di Gunung Hamosan ini belum pernah ada seorang cungcuk perempuan. Dirinya apa mungkin boleh ikut? Ie Cici terdengar Lim Teowu berkata terhadap diri Li Siarui. Tempat ini seharusnya kau lah yang berhak untuk memangku jabatan sebagai cungcu apalagi ini hari kau lah yang memimp mereka untuk mencari diri Pou Saksan seharusnya kau keluar sebentar menyambut kedatangan mereka. Li Siarui segera mengangguk. Pada pagi hari dikarenakan dia lagi merasa sedih maka keadaannya lain dengan keadaan saat ini yang lagi tenang tidak terasa hatinya merasa rada gugup juga. Adik Teowu, mari kita keluar bersama-sama, ajaknya. Lim Teowu lantas mengangguk dan bersama-sama berjalan keluar dari rumah. Setibanya di luar pintu itu terlihat di hadapan mereka sudah berdiri berpuluh-puluh orang penduduk perkampungan Iehe San Chung baik lelaki, perempuan tua maupun muda dan kebanyakan merupakan angkatan yang lebih tua dari mereka berdua. Sewaktu para penduduk kampung melihat munculnya kedua orang itu di hadapan mereka suara pekikan memuji segera bergema memenuhi angkasa, ada yang menanyakan bagaimana caranya Lim Teowu membunuh Pou Saksan bahkan ada pula menyanjung-nyanjung kepandayan mereka berdua. Lim Teowu yang mendengar perkataan mereka sama sekali tidak karuan dengan cepat merangkap tangannya menjura. Paman-paman dan saudara-saudara sekalian teriaknya dengan keras Pou Saksan baru saja Boampoe bunuh, dan hal ini merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan buat kita penduduk perkampungan Iehe San Chung. Tetapi kalian harus tahu, bila mana dia tidak meracuni ayahku sampai mati maka aku tidak akan membunuh dirinya. Walaupun tindakan Pou Saksan selama ini adalah salah tetapi dia tetap merupakan Chung Chu kalian. Maka dari itu Boampoe harap paman-paman serta saudara-saudara sekalian suka menganggapnya sebagai seorang Chung Chu sekalipun hayatnya sudah dinasa. Sewaktu Lim Teowu mengumumkan bagaimana ayahnya mati keracunan suasana menjadi amat gempar, suara jeritan kaget bergema. Pada saat itulah dari perkampungan Iehe San Chung sebelah lain muncul kembali sinarobor yang amat terang di susul suara makian yang kotor semakin lama semakin mendekat. Lim Teowu serta Li Xiaowie yang melihat kejadian itu mereka segera mengetahui kalau dari keluarga Pou sudah mengirim datang orang-orangnya untuk menuntut balas. Pada saat itulah mendadak dari penduduk golongan Li ada orang yang berteriak keras. Hei Chung Chu yang sebegitu jeleknya buat apa kalian tuntut untuk membalaskan dendam sungguh memalukan sekali seketika itu juga suasana jadi panas. Untuk membela Li Xiaowie serta Lim Teowu tanpa ragu-ragunya keluarga Li sudah bertekad bulat untuk bermusuhan dengan keluarga Pou yang selama ini hidup bersama. Selama ini keluarga Li serta keluarga Pou hidup berdampingan secara damai, Aku tidak boleh hanya karua persoalan pribadiku serta Ie Cici membuat kedua orang kelompok keluarga ini jadi bertempur satu sama lainnya bila mana kejadian sampai berlangsung. Bagaimana aku serta Le Cici harus bertanggung jawab terhadap para paman serta saudara-saudara seperti yang lalu? Saat ini orang-orang dari keluarga Pou sudah semakin mendekat lagi. Mendadak satu akal yang bagus berkelebat di dalam pikirannya. Lim Teowu segera menoleh ke arah para penduduk dari keluarga Li ini dan katanya, Si Liyong Chiang, Likian Pou jadi orang jujur dan patut dijadikan sebagai cungcu dari perkampungan ini, walaupun dalam hal ini dia lagi terluka tetapi tidak ada halangannya, sekarang dia di mana? Para penduduk mulai berhisik-bisik membicarakan perkataan Lim Teowu ini, mendadak tampaklah seorang perempuan sambil menggandeng tangan seorang bocah cilik berjalan ke hadapan Lim Teowu. Lim Teowu, katanya, Kau bilang lukanya tidak mengapa tetapi sekarang dia berbaring di atas tempat pembaringan tidak bisa bangun, baru saja Pou Xiaoling datang kepadanya mengatakan hendak pergi ke suatu tempat hampir-hampir dia mau ikut pergi ke sana bersama-samanya. Dia bersama-sama dengan Pou Xiaoling hendak pergi ke mana? Bagaimana akhirnya? Tanya Lim Teowu keheranan. Akhirnya Pou Xiaoling bilang mau pergi ke suatu tempat yang cuma dia seorang saja yang boleh tahu, karenanya dia baru berdiam diri jawa perempuan itu. Pada saat itulah para penduduk dari keluarga Pou sudah berdatangan, tampak seorang lelaki berusia pertengah haa dari keluarga Pou dengan mata melotot lebar-lebar dan wajah penuh kegusaran menerjang ke hadapan Lim Teowu lalu memaki sambil menuding dirinya. Lim Teowu kau bangsa cilik, kau berani tidak menurut peraturan perkampungan, kau sudah diusir turun gunung dan sekarang tidak ada hak untuk di sini lebih lama lagi. Hektometer. Bila mana kau ternata masih mau menaiki gunung ini dengan mengikuti peraturan kami masih bisa terima tetapi sekarang kau melanggar peraturan bahkan membunuh Chung Chu titik kau. Titik kau bangsa cilik. Kau sudah menjadi musuh kami penduduk dari perkampungan IEEE San Chung. Di sini kami semua menuntut dirimu untuk bertanggung jawab di dalam peristiwa ini. Lim Teowu yang mendengar perkataan tersebut sedikit pun tidak salah, dalam hati merasa sedikit sedih. Baru saja dia hendak menjelaskan bagaimana Ang En Sin Pian meracuni ayahnya sampai mati. Mendadak dari gerombolan keluarga Li sudah meloncat keluar seorang lelaki yang sambil melintangkan tangannya di depan dada menerjang ke hadapan lelaki berusia pertengahan dari keluarga Pou itu. Hei Chia Heng dalam urusan ini aku mi ngetahui jauh lebih jelas darimu, bentaknya dengan keras. Sekalipun perbuatan Lim Teowu naik ke gunung sebelum waktunya adalah melanggar peraturan tetapi Pou Chung Chu yang berhati binatang memang ada seharusnya dibunuh mati. Lim Teowu bisa tahu kalau orang itu bukan Iain Si Leong Chiang. Likian Pou adanya. Lelaki berusia pertengahan itu bernama Pou Chi Chia dan merupakan orang yang paling menonjol di antara penduduk keluarga Pou lainnya, sewaktu mendengar perkataan tersebut dia jadi tertegun tapi sebentar kemudian hawa amarahnya sudah menerjang naik ke otaknya. Kian Pou Heng, tidak aku sangka sampai kau pun ikut membantu diri Lim Teowu, apa maksudmu yang sebenarnya bentaknya dengan gusar? Chia Heng, jangan salah paham dulu. Bila tidak terluka mungkin pada saat ini aku sudah ikut Xiao Ling pergi ke gunung Soatsan, tetapi terhadap kejahatan serta kelicikan dari Chung Chu Xiao Tei mengetahuinya jauh lebih jelas dari siapapun juga. Waktu itu para penduduk dari keluarga Pou sudah berkumpul semuanya, semangat dari Pou Chi Chian pun semakin berkobar, tiba-tiba dengan wajah beringis merah. Bentaknya kembali. Likian Pou, terang-terangan kau sendiri benci kepadanya sekarang sengaja membusuk-busukan dirinya setelah dia mati. HMM, kenapa kau bantu Lim Teowu berbicara? Apakah Chung Chu pernah mi, aku kan kesalahan terhadap kalian? Kau manusia yang tak tahu Budi, mendengar perkataan tersebut agaknya Likian Pou pun dibuat gelusar juga, saking kerasnya golakan hati dan luka di dadanya terasa menjadi sakit kembali. Chia Heng, ujarnya sesudah mendehem, beberapa kali titik. Bila mana dikatakan Chung Chu tidak pernah melakukan kesalahan terhadapku sekalipun aku terangkan kau pun tidak percaya bila mana bukannya nasib Siao Teh lagi mujur mungkin sejak semula aku sudah mati di tangannya, tetapi hal ini tidak perlu kita ingat lagi terus terang aku jelaskan kepadamu, Lim Teowu bisa bunuh mati karena dikarenakan ayahnya Han San Kuan Cung mati karena diracuni oleh Chung Chu. Jelas Pou Chichia jadi tertegun setelah, ia mendengar perkataan itu, dia sama sekali tidak menyangka kalau Lim Teowu membunuh Chung Chu mereka dikarenakan peristiwa ini mendadak dia maju ke depan dan memegang rata-rat tangan dari Likian Teowu. Kian Teowu Heng, kau jangan berbohong di depanku. Serunya dengan setengah percaya setengah tidak. Bukankah Han San Kuan Cung mati karena sakit keras mana mungkin kematiannya disebabkan oleh racun dari Chung Chu apakah kau punya bukti? Saat ini penduduk keluarga Pou serta keluarga Li yang berkumpul di tengah lapangan sudah meijadi tenang kembali. Dengan perhatian penuh mereka memperhatikan diri Likian Teowu. Terdengar Li Kian Teowu mendehem beberapa kali terlebih dulu, setelah itu baru merangkap tangannya menjurah kepada semua orang. Chai He bukannya sengaja berbicara omong kosong belaka. Ujarnya dengan perlahan. Biasanya setelah orang mati maka tulang belilangnya akan berubah jadi putih, tetapi tulang dari Han Kuan Chu berubah jadi hitam, apakah itu bukan terbukti karena keracunan? Sedangkan sewaktu meracuni Han San Kuan Chu ini pun telah diakui oleh Chung Chu sesaat menjelang kematiannya apakah hal ini bisa salah lagi? Setelah mendengar perkataan itu Pou Chin Chia tidak bisa berkata lagi, semua orang pun menjadi bungkam diri sehingga suasana jadi amat sunyi senyap. Mendadak terengar suara tangisan yang amat keras memecahkan kesunyian. Peristiwa itu tidak mungkin terjadi teriaknya, semasa hidupnya Han San Kuan Chu, Chung Chu sangat baik sekali menghadapi dirinya, dia tidak mungkin meracuni Han So An Kuan Chu sampai mati. Chung Chu dengan dia sama sekali tidak ada ikatan dendam apapun buat apa dia mencelakai dirinya. Likian Pou segera bisa melihat kalau orang itu bukan Lam Adalan Isteri dari Chung Chu dan merupakan adik keponakannya sendiri, dengan cepat dia maju mendekat dan menghibur dengan kata-kata yang halus. Tong Mo Ai perkataan yang aku katakan sedikit pun tidak salah urusan ini memang tenar sudah terjadi, buat apa aku harus membantu Lim Teo berbicara di dalam urusan ini keadaan benar-benar sangat ruwet dan bukanlah bisa dijelaskan dengan dua-tiga patah kata saja. Tong Mo Ai percayalah terhadap perkataanku ini, aku sama sekali tidak akan menipu dirimu maka dari itu lain kali aku bisa menjelaskan persoalan ini lebih jelas lagi. Sekarang Chung Chu sudah mati aku rasa lebih baik kita urus jenazahnya untuk dikuburkan, walaupun perbuatannya kurang cemerlang semasa hidupnya tetapi kita Pou harus mengagadakan suatu upacara penguburan buat dirinya. Dengan perlahan dia segera menoleh ke arah Lim Teo dan tambahnya lagi. Lim Teo, ada suatu urusan aku minta bantuanmu, apakah suka mengawalkan permintaanku ini? Likian Teo, walaupun tidak becus tetapi rasa hormat kepada Chung Chu tak akan hilang dari hatiku, dapatkah kau mengembalikan batok kepala dari Chung Chu yang sudah kau ambil? Lim Teo Usama Secali tidak menyangka dia bisa mengagadakan permintaan seperti ini tidak terasa dalam hati dia merasa amat sedih, setelah termenung berpikir sebentar akhirnya dia gelengkan kepalanya. Pamankian Teo, keadaanmu pada saat ini aku benar-benar menaruh rasa simpatik. Tetapi pembunuhan ayah terhadap si golok naga hijau tentunya pamankian Teo melihatnya dengan macu kepala sendiri bukan? Kalau batok kepala dari Chung Chu itu aku serahkan kepadamu, tetapi bagaimana aku harus bertanggung jawab di hadapan oeipoh muridnya si golok naga hijau? Mendengar perkataan dari Lim Teo ini, Likian Peo jadi teramat gusar. Koma Lim Tau bentaknya. Kau gunakan care bagaimana untuk bertanggung jawab di hadapan oeipoh hal itu bukanlah urusan aku orang, apakah sekiranya kau bersedia mengembalikan batok kepala dari Chung Chu hal ini terserah padamu sendiri, Tetapi bagaimanapun juga kau tetap merupakan salah seorang dari penduduk perkampungan IEEE San Chung ini, kau boleh pikirkan hal ini uangan baik-baik. Perkataan ini seketika itu juga mendesak Lim Teo kepojokan yang benar-benar kepepet. Liz Yowie yang melihat keadaan adiknya yang kebingungan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Lim Ton yang mempunyai hati jujur dan polos segera mengambil keputusan di hatinya, mendadak dia putar tubuhnya masuk ke dalam rumah untuk memungut kembali batok kepala dari angin sinpian kemudian diserahkan ke tangan Likian Peo dengan wajah serius. Perkataan dari Paman Kian Peo sedikit pun tidak salah, aku lebih baik menerima makian dari OE Ipoh daripada membawa batok kepala ini buatnya, nah Paman Kian Peo silahkan menerima kembali batok kepala dari Chung Chu ini. Siapa tahu karena kejalahan ini dia harus mengalami kesulitan di kemudian hari. Setelah itu dia segera menoleh ke arah para penduduk keluarga Li serta keluarga Poh dan berseru. Paman Kian Peo jadi orang jujur dan berlapang dada, dia pantas sekali untuk menjabat sebagai Chung Chu di perkampungan Iehe San Chung ini, buat apa saudara-saudara sekalian melakukan pertandingan lagi untuk memperebutkan kedudukan Chung Chu ini. Begitu mendengar perkataan tersebut diucapkan, maka seluruh penduduk keluarga Li menyambut dengan sorak-sorak sebaliknya dari pihak keluarga Poh kelihatan rada ragu-ragu. Lim T.O.U. tahu urusan ini harus minta persetujuan dulu dari pentolan keliarga Poh tersebut, karenanya dia lantas menoleh ke arah Poh Ciciya. Titik Paman Ciciya, kau bilang benar tidak? Tanyanya. Terpaksa Poh Ciciya mengangguk. Seketika itu juga Lim T.O.U. tertawa terbabah ujarnya lagi dengan nyaring. Paman Ciciya sudah setuju Paman Kian Peolah yang menjabat sebagai Chung Chu ada siapa lagi yang tidak setuju penduduk keluarga Poh yang melihat Poh Ciciya sudah setuju merekap pun tidak ada yang membangkang lagi, seluruh penduduk segera menyambut keputusan itu dengan sorak-sorak yang keras. Tidak terasa lagi hari sudah menjelang kembali, Lim T.O.U. segera memberi hormat kepada semua orang dan bersama-sama dengan Li Xiaowiem mengundurkan diri. Sebaliknya para penduduk dari keluarga Li serta keluarga Poh pun mulai bubar pula. Sejak Li Kian Peolah menjabat sebagai Chung Chu inilah maka penghidupan di dalam perkampungan Iehe San Chung semakin makmur lagi melebih sedia kala. Setelah masuk rumah Lim T.O.U. kelihatan wajahnya amat murung rekali. Li Elo Ojiye, si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie yang melihat keadaannya ini dalam hati pun merasa agak cemas. Sutit terdengar Li Elo Ojiye coba menghibur dengan kata-kata yang halus. Urusan sudah lewat, apalagi pertemuan di puncak pertama pun sudah hampir tiba, kenapa kau tidak beristirahat terlebih dahulu? Ada urusan kita pikirkan lain kali saja. Setelah batok kepala dari angin sinpian aku kembalikan kepada Paman Kian Peolah Maka terhadap perjanjian dengan Oe Ipoh muridnya si golok naga hijau jadi meleset, dalam hati Sutit merasa sangat tidak tenang. Kerbau ku sekarang ada di belakang perkampungan di samping tebing, tolong supek jagakan, Sutit bermaksud hendak pergi ke kota Hang Kia terlebih dulu, beberapa hari kemudian baru kembali kata Lim T.O.U. kemudian. Li Siawi S. serta si gadis cantik pengangon kambing yang sudah ada 8, 9 hari tidak bertemu muka dengan Lim T.O.U. kini bisa bertemu kembali dalam hati merasa girang, tetapi sewaktu mendengar dia mau pergi lagi tak terasa wajah pun ikut jadi murung. Adik T.O.U. ada urusan apa yang begitu terburu-burunya tanya Li Siawi S. sambil melirik sekejap ke arahnya. Apakah urusanmu itu tidak bisa diselesaikan setelah peristiwa di atas Gunung Cingsia ini diselesaikan? Karena urusan ini dalam hatiku merasa tidak tenang, lebih baik aku bereskan dulu pekerjaan ini pokoknya tidak sampai melewati janji di Gunung Cingsia. Aku sudah tiba di sini kembali ujar Lim T.O.U. sambil geleugkan kepala Oya. Di dalam beberapa hari ini di atas Gunung Cingsia ada kemungkinan bakal kedatang banyak jago, mulai sekarang Harapi E.C.C. serta Wan Moai Moai suka berlaku sedikit berhati-hati sehingga tidak sampai mendatangkan banyak kerepotan, Li Siawi E. yang mendengar perkataan itu dalam hati jadi merasa kesal. Uuu Adik T.O. kau jangan terlalu menghina kami teriaknya. Kami pun bukan bocah yang baru berumur 3 tahun yang masih minta diteteki oleh ibunya, apakah kau kira kami tidak bisa berjaga diri? Lim T.O.U. yang kebentur batu dalam hati merasa tidak sabar, tanpa banyak cakap lagi dia segera berjalan keluar dari ruangan itu. Supek, I.E. Cici, Wan Moai Moai aku pergi dulu serunya keras. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan perkampungan I.E.H. San Cung dan kembali ke atas peraunya di bawah gunung Cingsia. Kali ini karena melakukan perjalanan dengan mengikuti aliran air sungai maka hanya di dalam sehari semalam dia sudah tiba kembali di kota Hang Kiat. Siang itu dia melompat ke tepian dan kembali lagi ke rumah penginapan semula tetapi O.E.I. poh tidak kelihatan di tempat itu. Berturut-turut Lim titik T.O.U. segera menanyakan beberapa rumah penginapan dan akhirnya sampailah di sebuah rumah penginapan yang rada besar. Setelah bertemu dengan pemilik rumah penginapan itu lantas tanyanya, Apakah di sini ada orang Piausu C.O.E.I.? Pemilik rumah penginapan itu memandang sekejap ke arah Lim T.O.U. lalu dengan gusarnya mendengus. Orang C.O.E.I. ada satu tetapi bukan Piausu, ada keperluan apa kau mencari dirinya? Hei, aku baik-baik tanya padamu kenapa kau marah-marah tanya Lim T.O.U. keheranan. Siapa saja yang menyebut orang C.O.E.I. hatiku tentu akan marah, jawab pemilik rumah penginapan itu dengan gusar. Coba kau bayangkan kami orang yang berdagang bukannya menerima uang biaya penginapan serta makanannya bahkan harus menerima pukulan dari bangsa cilik itu apakah itu pantas? Haa, bila mana dia bukannya mempunyai sedikit pegangan. Tentu aku akan suruh orang hajar habis-habisan. Koma HMM sekarang dia titik berada di mana tanya Lim T.O.U. sambil mengangguk. Siapa yang tahu dia ada di mana teriak pemilik rumah penginapan itu dengan mendongkol. Sejak pagi dia sudah keluar bermabok-mabokan, ada kalanya baru pulang di tengah malam buta. A-a-a sungguh menjengkel ke hati sekali. Lim T.O.U. segera merasa ada kemungkinan orang itu adalah O.E.I. poh. Dari dalam sakunya dia segera mengambil keluar sekeping perak dan diserahkan kepada pemilik rumah penginapan itu. Sekeping perak ini harapkah suka menerimanya, cobakah suruh orang melihat dia ada di rumah atau tidak. Bila mana bertemu dengan dirinya katakan saja ada seorang si Lim yang sedang mencari dirinya. Si pemilik rumah penginapan yang melihat ada uang bisa diterima sudah tentu dalam hatinya merasa girang. Dia tidak ada di kamar, harap cek koan tunggu sebentar biarlah aku kirim orang untuk mencarinya kembali katanya. Lim T.O.U. tertawa dan duduk menanti. Beberapa saat kemudian orang yang dikirim sudah kembali dan melaporkan tidak bertemu dengan O.E.I. poh. Terpaksa Lim T.O.U. kembali ke dalam perahunya untuk kemudian pada malamnya dia kembali ke rumah penginapan tersebut. Sewaktu dia bertemu Muka dengan pemilik rumah penginapan itu mendadak terasa olehnya orang itu memandang dirinya dengan pandangan yang aneh sekali membuat hatinya jadi rada heran. Dia sudah pulang sebentar tapi pergi lagi jawab pemilik. Koma rumah penginapan itu sambil gelengkan kepalanya. Katanya dia tak mau bertemu lagi dengan dirimu, bahkan surah kau cepat-cepat pergi dari sini. Lim T.O.U. jadi melengap. Dia menunggu di sini justru sedang menanti kedatanganku, kenapa dia tidak suka menemui diriku pikirnya. Lalu apa yang dikatakan olehnya tanyanya kemudian? Dia tanya kau datang cuma seorang atau dua orang, lalu tanya pula apakah di tanganmu membawa bungkusan kecil, aku jawab tidak ada. Mendengar jawaban itu bagaikan orang gila dia lantas berjalan keluar dari pintu dan berteriak-teriak tidak ingin bertemu Muka dengan dirimu lagi, bahkan dia bilang. Berbicara sampai di situ mendadak, pemilik rumah penginapan itu menghentikan kata-katanya. Lim T.O.U. segera mengetahui apa yang hendak dibicarakan olehnya. Dia bilang mau bunuh aku, bukan begitu sambungnya. Sepasang matu dari pemilik rumah penginapan itu segera terbelalak lebar-lebar, lama sekali baru kemudian jawabnya. Bagaimana kau bisa tahu dia memang benar-benar mau bunuh kau, aku lihat lebih baik orang itu jangan kau temui lagi, saat ini ada kemungkinan dia sudah pergi keluar kota lagi untuk bermabok-mabokkan. Kau bilang dia keluar kota, arah mana yang dituju olehnya tadi? Aku mengetahui tak begitu jelas, cuma dengar orang delang dia menuju ke arah pintu barat dan seharian penuh ada di situ apa yang diperbuat siapapun tidak tahu. A.A.A.T.Hekkoan, aku beritahu padatnu, ada kalanya di tengah, malam buta dia tentu ada suatu peristiwa yang menyedihkan hatinya. Lim T.O.U. segera mersganggu, dalam hati dia pun merasa sedih. Kau terima uang emas ini sebagai biaya menginap dari O.E.I.Poh dan janganlah kau berbuat kurang hormat lagi dengan dirinya. Ujar Lim T.O.U. kemudian sembari mengeluarkan sekeping uang emas dan diletakkan di atas meja. Setelah itu Lim T.O.U. baru keluar dari rumah penginapan itu untuk memasuki setiap rumah makan guna mencari jejak dari O.E.I.Poh, tetapi pekerjaan ini pun sia-sia belaka. Akhirnya dia berangkat menuju ke pintu sebelah barat, terlihatlah di sebelah selatan dari tempat itu merupakan sungai, sedang di sebelah utara sebuah bukit kecil. Lim T.O.U. mulai melakukan pencarian dari samping sungai, sewaktu sudah berjalan 20 Lim masih tidak mesnemukan juga bayangan dari O.E.I.Poh, dan dia berjalan kembali ke samping gunung dan mencarinya pada bukit yang berada di sebelah utara. Walaupun gunung itu tidak berapa tinggi tetapi duri serta semak memenuhi seluruh tempat. Tidak jauh Lim T.O.A. menaiki bukit itu mendadak terdengarlah suara tangisan yang amat sedih berkumandang datang dari sisinya. Lim T.O.U. jadi merasa keheranan, sambil menyingkirkan duri serta semak belukar yang menghalangi perjalanannya dia mulai meacari berasalnya suara tangisan itu. Akhirnya dia menemukan O.E.I.Poh lagi menangis di depan gundukan tanan yang kelihatannya masih baru. Melihat pemandangan seperti itu dalam hati Lim T.O.U. pun ikut merasa sedih, sambil meringankan gerakan kakinya dia berjalan mendekati diri O.E.I.Poh. Tampaklah olehnya seluruh wajahnya kotor, bajunya butut dan penuh dengan bau warak yang menusuk hidung. Untuk beberapa saat lamanya Lim T.O.A. berdiri di samping badannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Agaknya O.E.I.Poh sama sekali tidak merasa kalau di samping badannya sudah kedatangan seseorang, dia masih menangis dengan sedihnya. O.E.I.Heng akhirnya dengan memeranikan diri Lim T.O.U. menegur. Suara panggilannya ini seketika itu, juga terasa oleh O.E.I.Poh bagaikan geledek yang menyambar di siang hari bolong, dengan cepat dia menarik kembali suara tangisannya dan berlutut tidak bergerak. Titik. Agaknya dia merasa tegang atas kehadiran diri Lim T.O.U. yang tanpa terasa olehnya, itu. Lim T.O.U. yang takut diserang olehnya pun segera mengundurkan diri dua langkah ke belakang. Kuma O.E.I.Heng aku sengaja datang untuk menepati janji katanya lagi. Lama sekali O.E.I.Poh berdiam diri tanpa menoleh, mendadak dengan suara yang sedih ujarnya. Lim T.O.U. Apakah kau membawa serta bajingan tua Ang N.Simpian? Dia sudah mati sahut Lim T.O.U. sambil menggigit kencang bibirnya. Kelihatan pundak O.E.I.Poh sedikit tergetar oleh berita ini diikuti badannya gemetar dengan kerasnya, tetapi hanya di dalam sekejap saja sudah menjadi tenang kembali. Lalu apakah batok kepalanya sudah kau bawa serta tanyanya? Tidak, jawab Lim T.O.U. setelah termenung sebentar. Dia sudah dikubur di atas perkampungan I.E.H.E. Sancung sekali lagi seluruh tubuh O.E.I.Poh gemetar dengan amat kerasnya, diikuti bergetarnya seluruh rambut dan badannya. Lim T.O.U. yang melihat kejadian itu dari samping segera mengerti kalau dia lagi merasa gusar. O.E.I.Poh hiburnya dengan cepat. Kau jangan marah dulu dan dengarkanlah perkataanku, dia benar-benar sudah mati dan aku yang berhasil membunuhnya dengan tanganku sendiri, sebenarnya aku sudah potong batok kepalanya tetapi barang itu sudah diminta kembali oleh Likian P.O.U. O.E.I.Poh segera merasakan hatinya terpukul sangat hebat, mana dia mau mempercayai perkataannya, sambil meraung keras dia meloncat bangun. Lim T.O.U. kau tidak usah berbohong di hadapanku lagi teriaknya dengan keras. Kau manusia yang tidak pegang jaji, aku mau bunuh kau, Lim T.O.U. kau dengar baik-baik aku mau bunuh kau. Sembari berteriak keras bagaikan orang gila dia menubruk ke arah Lim T.O.U. Dengan gesitnya Lim T.O.U. segera menyingkir ke samping. O.E.I.Heng, coba kau deigarlah dulu perkataan dari siau teorang sipo benar sudah mati di tanganku bila mana, kau tidak percaya marilah akan aku temani kau pergi ke perkampungan I.E.H.E. Sancung untuk melihatnya sendiri. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, kau mau bila mana tidak melihat sendiri batok kepalanya, aku tidak akan berdiam. Diri perkataan yang kau ucapkan semuanya adalah kata bohong, bila mana ada kuburan maka kuburan itu adalah kuburan palsu, bila ada mayat maka mayat itu adalah mayat palsu. Lim T.O.U., kau sungguh-sungguh sudah mencelakai diriku, aku mau bunuh dirimu, aku mau bunuh dirimu. Diikuti pekikan yang amat mengerikan dengan dasyatnya dia menubruk ke tubuh Lim T.O.U. Lim T.O.U. yang melihat kesadarannya sama sekali sudah pudar dalam hati lantas tahu sekalipun dia beri keterangan juga tak berguna, terpaksa tubuhnya miring dua langkah ke samping untuk menghindarkan diri dari tubrukannya itu. Oh ii poh ujarnya deigan serius. Kali ini aku benar terpaksa harus mengembalikan batok kepala dari P.O.U. Saksan kepada Likian P.O.O. Tetapi kau jangan khawatir, P.O.U. Saksan benar-benar sudah mati, kau mau percaya atau tidak aku tidak akan memaksamu lagi. Sekarang aku masih ada urusan perjanjian dengan orang lain, selamat tinggal bila mana kau merasa dendam dengan aku orang, Lain kali datang saja mencari diriku, selesai berkata dia segera putar badannya siap-siap meninggalkai tempat itu. Mendadak oe i poh berkelebat ke depan menghalangi perjalanannya. Lim T.O.U. kau pergilah, bentaknya dengan keras kau pergilah. Titik aku bisa cari dirimu pada suatu hari aku akan bunuh kau kau tidak akan lolos dari tanganku. Sembari berkata dia meremas-remas tangannya, wajahnya. Kelihatan berubah sangat menyeramkan. Baiklah, sahut Lim T.O.U. tidak sabaran lagi. Kalau kau ingin mencari aku carilah setiap saat aku bisa menunggu kedatanganmu, dan setiap saat aku bisa mengalah tiga jurus kepadamu. Tetapi sekarang kau menyingkirlah dulu, Lim T.O.U. tidak akan banyak ngomong dengan orang gila seperti kau. Oe i poh segera melototkan sepasang metunya dengan gusar dan bencinya dia memandang diri Lim T.O.U. tak berkedip setelah itu barulah menyingkir ke samping. Kau pergilah Lim T.O.U. teriaknya kemudian. Sekarang walaupun kau sudah hancur jadi abu aku masih bisa mengganti dirimu kembali. Tetapi mendadak seperti baru saja teringat akan sesuatu hei tiba-tiba membentak lapi. Tunggu dulu Lim T.O.U. kau bilang apa? Kau ingin mengalah tiga jurus kepadaku? Aku tidak mau mengalah terhadap dirimu. Kau masih hutang tiga laksatahil perak dari Ching Leong T.O.U. Kau pernah dua kali merolong aku maka aku pun akan melepas dirimu dua kali. Setelah hutang di antara kita lunas aku baru akan turun tangan membinasakan dirimu. Lim T.O.U. yang mendengar perkataan yang sama sekali tidik waras itu dalam hiti merasa tidak tega untuk mendengar. Baru saja dia siap-siap meninggalkan tempat itu mendadak dari samping pepohonan dia mendengar suara yang mencurigakan terdengar olehnya ada orang yang sedang berjalan di antara rumpuian. Dengan cepat Lim T.O.U. menghitikan langkahnya dan menoleh ke arah semak belukar itu. Siapa yang sedang mencuri dengar pembicaraan kami bentaknya?